Warga desa Oinlasi di Kecamatan Kieh mengikuti pemilihan kepala desa di desa setempat. Panitia menilai segala proses pilkades berjalan lancar dan tak ada kendala. Ribuan warga desa Oinlasi di Kecamatan Kieh melangsungkan pemilihan kepala desa baru. Ketua Panitia Yaner Lakapu mengatakan segala proses pilkades telah mereka lakukan dan tak ada permasalahan yang mereka temukan. Mengenai pemilihan ada sejumlah penambahan suara yang mereka lakukan selama proses pemilihan. Total pemilih pada awalnya adalah 1.370 orang. Dalam prosesnya ada penambahan pemilih sebanyak 11 orang, sehingga jumlah pemilih dalam pilkades kali ini adalah sebanyak 1.381 orang. Yaner berharap agar kepala desa terpilih bisa memanfaatkan kepercayaan ini dengan baik. Kepala desa terpilih Yermia Snomleni sangat berterima kasih atas kinerja Panitia dan keikutsertaan seluruh warga dalam menyukseskan pilkades ini. Yermia Snomleni adalah kepala desa pada periode sebelumnya yang terpilih kembali dalam pilkades kali ini. Dengan terpilihnya dirinya kembali sebagai kepala desa, maka dia akan melanjutkan berbagai program yang selama ini telah dijalankan. Jadi disini mungkin menyangkut dengan pemilih, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Berdasarkan berita acara, itu ketulasi, hasil temukan suara, itu pemilih dalam BPT ini ditambah lagi dengan pemilih tambahan. Karena pemilihan ini diiesir ke tangan 25 Juni, maka ada pemilih tambahan itu 11 orang. Awalnya itu 1.370, jadi total keseluruhan 1.381. Saya merasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang maha kuasa dan untuk masyarakat dan semua komponen yang ada di Ampedusa. Saya berpikir bahwa tanggung jawab saya selama 6 tahun itu merasa baik pelayanan saya ke luar masuk untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat ini baik. Sehingga mereka mempercayakan tanggung jawab yang besar ini untuk di tahap 2 untuk dapat saya lakukan.